Intro Isu judi online semakin marak jadi perbincangan, usai tiktoker gunawan satbor menjadi tersangka, hingga terancam hukuman 10 tahun penjara dikarenakan dugaan promosi judi online. Tidak hanya gunawan, beberapa artis tanah air duga pernah mempromosikan judul dan sudah diperiksa oleh Baris Krim. Dikut daftar artis yang pernah diperiksa oleh Baris Krim terkait judi online yang dirangkum oleh TV UNESCO. Pertama, Dini Cagur yang diduga promosikan judi online dan mengaku sudah diperiksa oleh Baris Krim. Ia menegaskan kasus tersebut terjadi sebelum dirinya menjadi anggota dewan. Dini mengakui terdapat sejumlah artis-artis lainnya yang pernah dipanggil karena ketidaktahuan soal promosi judul tersebut. Kedua, Wulan Guritno pernah dipanggil Baris Krim pada September 2023. Manajemen Wulan menegaskan kliennya juga korban karena pada saat itu yang didapat situs yang dipromosikan merupakan games online. Ketiga, Dewi Persik mengakui dirinya pernah dipanggil polisi karena dugaan mempromosikan judi online. Dewi mengaku tidak tahu bahwa endorse yang ia terima merupakan judi online. Keempat, Nikita Mirzani juga termasuk dalam dugaan promosi judi online. Direkturat Tindak Bidana Siber Baris Krim Polri mengatakan saat pemeriksaan, Nikita mengaku tidak pernah main judi online tersebut. Kelima, Amanda Manopo pernah diperiksa oleh Baris Krim pada September 2023 terkait dugaan promosi judi online juga. Senada dengan yang lain, Amanda beralasan tidak mengetahui yang dipromosikan merupakan judi online. Ia mengaku hanya promosi sebatas games online saja dan permintaan endorse. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!